Terima kasih telah menonton Di dunia sudah terjadi beberapa kejadian bencana alam Beberapa bencana alam ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa Namun juga memberikan kerugian materi yang cukup besar bagi yang mengalaminya Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa agar dijauhkan dari kejadian tersebut Nah Sob, kali ini Candu Fakta akan membahas beberapa kejadian bencana alam Yang melada di awal tahun 2021 Simak sampai habis ya Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan icon loncengnya ya Sob Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Candu Fakta Puting Beliung Cirebon Nah yang pertama adalah bencana angin puting beliung yang terjadi di desa Selangit Kecamatan Kelangenan Kabupaten Cirebon pada Sabtu 2 Januari 2021 Dalam video tersebut terlihat angin kencang yang mengakibatkan genteng rumah dan benda-benda di sekitar jalan berterbangan Disertai adanya banjir dan hujan lebat Ratusan rumah warga yang ada di wilayah tersebut rusak diterjang angin puting beliung Rata-rata kerusakan terjadi di bagian atas Namun ada juga beberapa rumah warga yang rata dengan tanah akibat peristiwa tersebut Dari informasi salah satu warga Angin puting beliung mulai meluluh lantakan permukiman di desanya pada Sabtu 2 Januari 2021 kemarin Tepatnya pada pukul 16.50 waktu Indonesia Barat Diawali dengan angin kencang dan juga hujan lebat Dari data yang dihimpun ada sebanyak 278 rumah warga yang terdampak bencana angin puting beliung Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Namun ada 6 orang warga yang mengalami luka ringan akibat kejadian tersebut Banjir Batam Nah sob, selain puting beliung, bencana di awal tahun 2021 menyebabkan banjir di kota Batam Hujan yang mengguyur selama 2 hari berturut-turut menyebabkan 3 kecamatan di kota Batam ke pulauan Riau terendam banjir Akibat kejadian tersebut membuat sejumlah jalan utama terendam banjir setinggi pinggang orang dewasa Air yang menggenang hingga ketinggian 1 meter membuat 150 warga kecamatan Batu Aji Batu Merah dan Batu Ampar harus diungsikan Menurut informasi dari wakil wali kota Batam Amsakar Ahmad Banjir ini terjadi akibat sungai tidak lagi mampu menampung curah hujan Sehingga meluap dan menggenangi permukiman warga Selain banjir, hujan yang mengguyur kota Batam selama 2 hari berturut-turut juga menyebabkan tanah longsor di 2 kecamatan Banjir Johor, Malaysia Selain banjir di Indonesia, banjir juga merendam beberapa wilayah di kota Johor, baru Malaysia Hujan lebat tanpa henti intinya sejak Sabtu 2 Januari 2021 pagi mengakibatkan beberapa kawasan rendah digenangi banjir Banjir tersebut diakibatkan permukaan air sungai naik dan merendam rumah-rumah penduduk Bencana di awal tahun 2021 ini bahkan membuat ribuan rumah dan jalan-jalan terendam banjir Akibat kejadian tersebut, ribuan orang terpaksa harus mengungsi Dikutip dari media berita harian Malaysia, korban banjir di Johor baru hingga Minggu 3 Januari 2021 siang Sudah mencapai 6.248 orang Sebanyak 10 jalur utama di Johor terendam banjir dan 7 ruas jalan terpaksa ditutup untuk semua jenis kendaraan Sementara itu dari informasi yang didapat dari salah satu warga mengatakan banjir kali ini adalah yang terparah sejauh ini Nah sob, itulah beberapa bencana alam yang terjadi di awal tahun 2021 Bagaimana menurut kalian? Berikan komentar kalian di bawah ya